memberikan mukafa'ah bantuan kepada orang yang ingin belajar ilmu agama apakah kita mendapatkan keutamaan itu juga keutamaan menyebar pahala jariah dalam sebuah hadith manjahazal ghazah manjahazal ghazih bahkan ghazah barang siapa yang memberikan perbekalan kepada orang yang berperang maka dia telah ikut berperang padahal cuman ikut mebekalin, dia umpamanya ngasih kudanya, atau ngasih panahnya atau ngasih makannya tapi dia yang ikut perang, cuman kasih perbekalan untuk orang perang, maka kata Rasulullah dia telah berperang begitu juga orang yang memberikan perbekalan kepada orang yang ingin untuk ilmu agama maka mudah-mudahan dia termasuk bagian orang yang bersedekah dan pahala tidak terputus selama ilmu agama itu bermanfaat, diajarkan maka dia pun mendapatkan pahala untuk hal tersebut ya, Allah SWT jadi dari ini lah ibu dari ini ya mengapa dulu dulu ya mengapa dulu pelajar-pelajar Islam dan agama Islam hampir dikatakan gratis semuanya karena banyak orang yang ingin membantunya iya maka di zaman Nabi Muhammad SAW juga para sahabat yang tinggal di masjid Nabi mereka itu banyak yang membantu mereka ya, karena kesempatan yang besar untuk bisa membantu orang yang belajar ilmu agama Allah SWT ya, ada lagi yang lain atau saya bertanya dengan sini Ustaz, tadi menyambung bicara ustaz barusan jadi ilmu al-maljariah itu kalau kita orang menuntut berinfak untuk orang yang sekolah menuntut ilmu agama bagaimana kalau dia menuntut ilmu ya misalnya kuliah atau yang lain-lain ilmu yang lebih umum ya ya maka kita katakan juga kalau dia untuk ilmu yang lebih umum maka dia pun mendapatkan pahala sesuai manfaat ilmu tadi tapi kalau ilmu agama kan manfaatnya buat agama lebih jelas dia umpamanya arsitek Ustaz saya kuliahkan arsitek lalu dia begitu lulus dia selalu mewakafkan ilmunya bagaimana siapa yang buat masjid saya desain gratis manfaat kan maka yang membantunya pun mendapatkan manfaat itu berarti kalau ilmu selain ilmu agama ya insyaallah tetap bermanfaat tetapi manfaatnya untuk agama sendiri tidak sebesar ketika orang belajar ilmu agama maka dia mendapatkan manfaat sesuai dengan kebaikan ilmu tersebut selamat menikmati